Saudara bersama saya, Yan Rahman. Saudara seorang mahasiswi di Pekanbaru, Riau menabrak seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, mahasiswi ini baru pulang dari tempat karaoke. Sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Mobil pelaku ringsek di bagian depan, diduga karena menabrak memudi sepeda motor. Dalam rekaman kamera pemantau terlihat mobil pelaku melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pengendara sepeda motor di jalan Tuanku Tambusan, Pekanbaru, Riau. Akibat kecelakaan ini, korban yang terluka parah meninggal di lokasi kejadian. Atas kejadian ini, Polresta Pekanbaru telah menetapkan mahasiswi pengendara mobil sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Selain itu, dari hasil tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkotika. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya mau mohon maaf sebesar-besar atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja menabrak korban dan saya selalu punya sol sekali atas keluarga yang saya saya tidak punya sol atas apa yang telah saya lakukan tapi saya benar-benar tidak sengaja. Di sana mengonsumsi miras dan narkoba jenis ini. Kemudian sekitar pukul 5 pagi saudari Marisa pulang sendirian mendari mobil Toyota Rais warna biru ada di depan dekat-dekat sekalian dan terjadi laka-lantas di jalan angka. Karena yang bersangkutan dibuah pengaruh narkoba kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari pendirian tersebut.